Pemerintah Kabupaten Batanghari mengaku untuk pembayaran gaji PTT di lingkup pemerintah daerah setempat mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bahkan sepanjang tahun ini pemerintah menghabiskan dana sebesar 79,17 miliar rupiah. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari Akmaludin, di mana anggaran puluhan miliar tersebut digunakan untuk membayar gaji PTT berjumlah 6.497 orang. Mereka terdiri dari 3 kelompok, 2.973 orang tenaga administrasi, 1.345 orang tenaga pendidik atau guru, dan lain-lain seperti guru PAMI, DTA, pegawai syara, dan DAI sebanyak 2.179 orang. Jumlah PTT yang ditanggung pemerintah ini dinilai sudah sesuai aturan yang berlaku untuk menutupi kekurangan jumlah ASN yang dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ANJAP ABK. Sementara untuk pembayaran gaji ribuan orang PTT tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 6,59 miliar rupiah per bulannya. Pembayaran gaji PTT tersebut bersumber dari transfer pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAO dan dana pendapatan asli daerah. Kita mengeluarkan sumber dana kalau di kabupaten itu namanya ada DAO ya, yang bisa cukup fleksibel untuk diterapkan oleh yang di transfer dari pusat, dana lokasi umum. Plus ada juga dana namanya PAD, itu agak fleksibel untuk kita menggunakan di daerah. Nah dari situ sumber dana kita yang digunakan untuk kawan-kawan, kawan PTT. Jadi DAO jadi? Ya, UU dan PAD bisa juga. Pirdana Atrio, Jambi TV